Halo guys yo 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 welcome back to fakri HP motovlog ini gua lagi otw asik no adulisan Batu Malang Mojo Serdi Mojo Kerto ini sekarang jam setengah satu gua mau otw sama teman-teman teman-teman komunitas pusar Prats chapter Surabaya komunitas ya bukan klub kita ini lagi otw menuju payung payung tuh daerah Malang atas jawabannya kayak lembangnya Bandung lah anjing so tahu gua sepoknya gitulah kita mau sour on the road jadi rencananya kita mau ke payung mau sour ini kita udah sama perjalanan tadi dari Surabaya ke sini gua nggak akan sama sekali karena hujan deres jadi ya sama aja kayaknya nggak bakal dapat nggak bakal dapat apa-apa ini kita ada 12 motor kebanyakan sih motovol itu pakai pulsar tapi ada beberapa motor lain ada pakai Ninja gua pakai MT ada pakai CBR terus di depan tuh ada yang pakai Gorilla gas-gas Gorilla kalau kalian tahu dia modelnya kayak monkey bike mini bike itu kecil tapi jangan salah itu dia keren juga masih kuat loh nanya-nanya tempatnya gelap banget dan bekas hujan jadi nggak bisa banter-banter nggak bisa kenceng-kenceng karena jalannya licin jadi nggak berani soalnya ini jalannya udah nanjak terus basah terus berkelok-kelok hai ah coba Hai jadi enggak berani kenceng eh hai 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 ini namanya gurcap nih wc banget 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 emma jure aku ingin mendukur pemandangannya bagus banget anjir kalau kalian kelihatan tuh lampu-lampu kota putih-putih terus ini enak ya dia grimis lagi aja disini kakil ya Hai yang depannya pakai CBR 250 yang dual Keen Ice ya CBR 250 yang dual Keen Ice ini motor udah sampai Pulau Komodo tahun kemarin mereka dia turing berempat ke Pulau Komodo untuk membawa gerakan namanya sih Arab Minggat Arab Minggat series jadi per tahun mereka bakal turing yang agak jauh dimulai dari tahun kemarin tahun kemarin tuh ke Pulau Komodo 4 motor nah tahun ini yang depan apa yang pakai CBR ini nggak ikut Hai tapi tetap Arab Minggatnya tetap jalan Hai dia mereka tujuannya ke mana Sulawesi turun ke Sulawesi dan kemarin yang tahun kemarin yang ini untuk pulau Komodo itu empat motor CBR Pulsar 2 sama Scorpio satu sekarang yang tersisa cuman berarti ga yang tahun ini yang ikut cuman Pulsar 1 sama Scorpio sekarang lagi di Sulawesi dan menghabiskan waktu sebulan ini Hai anjur nih depan gue satu lagi nih di kalau kelihatan ya dia pulsar dijadiin model scrambler asik coy sumpah simple ringkas tapi keren gentleband banget ya baco uh jalannya gila banget nih gelap gelap jalannya gelap bonggut cuman ini jalannya asik tapi karena bahasa jadi serem aja aja serem buat kalau apa namanya masalah kan kita enggak tahu juga lagi perbaikan lagi jalannya hai 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 wujud meslekkan bonggut aja jalan rumpur parah yang pakai ban-ban kotak ban adventure itu mah enak dan gini dilahap gue pakai banrot cuplam-plamnya lah Alhamdulillah nya pas kita udah disini enggak hujan kalau hujan waduh bahaya banget jalan kayak gini Hai krikil-krikil pasir-pasir terus licin pasti tapi gua aku ini MT di jalan kayak gini mohon jalan anjek ya dia reliable anjir bisa diadalkan lah tenaganya enggak hilang ini RPM 5000 ya padahal ini tapi tenaganya enggak hilang bihan selamat menikmati kabutnya gila banget kabut banget coy gila jam setengah satu ini kabut ini maaf ya kalau misalnya apa kameranya burung soalnya ini gerimis banget gerimis gerimis dikit-dikit gitu selamat menikmati kabut banget coy gila sumpah ini dingin banget parah gua nih pake apa namanya aduh pake baju pake kaos terus jaket respiro terus jas hujan mbok dinginnya parah parah banget dinginnya ini gua yakin nih kalau pagi pasti bagus banget kemandangannya hutan ya bukan hutan maksudnya kanan kiri masih pohon lebat gede-gede kalau pagi pasti wow sumpah sumpah mt enak banget buat tanjakan-tanjakan gini anjir tenaganya ada banget tadi gua tanjakan masih bisa ngebut tapi kalau mau tanjakan-tanjakan gini pake gigi 1-2 aja terus gantung RPMnya harus gantung jadi ketika lu ketemu tanjakan tenaga motor lu masih ada jangan sampai di bawah di RPM laulah jangan sampai RPM bawah kalau bisa motor digantung karena kan pas kita tanjakan gini pasti RPM kan turun jadi ketika lu RPM lagi digantung atau di tengah-tengah saat ketemu tanjakan bisa langsung lu geber itu tips yang tau dari gua sih hasilnya tapi gua overall bisa sih anjir dingin banget udaranya sama lagi bagian tangan nih gua pake sarung tangan tapi sarung tangan gua buat kena hujan pas tadi di agak daerah bawah kena hujan belum kering kita bawa naik kena kabut angin dingin wah sudah perang banget nih jadi hati-hati kalau ke tempat-tempat dingin gini awas tangan lu bisa mati rasa takutnya terus juga gua kesalahan nih kesalahan banget gua lagi udah tau motoring gini gitu modelnya tapi gua pake tanah jeans dimana tanah jeans kalau basah tuh kan jadinya berat jadinya berat terus dingin banget dan keringnya susah tanjakan lagi braai dan kan jadinya berat dan kan jadinya berat hai 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 Allah ngomongin sampean enak pak ngomongin sampean enak langkone badan ini rekam lagi kelopi pabang nggak nggak ngerti pak peteng ini pak mau mati ya beda mobil mati ya nggak ngerti pak lu on-con rasan-rasan sih jadi ini kita udah di jembatan apa jam tangan kayaknya kita emang emang kayak gini mudah jadi disini kita berhenti dulu kita mungkin foto-foto lah nanti video dilanjut lagi ya